Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Katakanlah wahai Muhammad Aku berlindung dengan Tuhan yang manusia Malikin nas yaitu rajanya manusia Ilahin nas yaitu Tuhan yang manusia Dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi Tentu surat ini begitu luar biasa kandungan isinya Dimana kita sebagai manusia sama-sama diri kita Untuk hanya minta perlindungan hanya kepada Allah SWT Yaitu bahwa Allah itu adalah yang merajai manusia Bahkan Allah itu adalah sebagai pencipta daripada manusia itu sendiri Daripada bisikan atau gangguan yang mana namanya syaitan yang bersembunyi Pemirsa bahwa yang dimaksud dengan syaitan di dalam sebuah keterangan Menjelaskan bahwa syaitan itu adalah Tidak hanya sekedar berbentuk atau berwujud Yaitu wujud seperti katakanlah hantu dan lain sebagainya Tapi syaitan itu adalah lebih daripada itu Yaitu bahwa syaitan itu adalah hakikatnya adalah Yang menjadikan, yang membisiki manusia Untuk senantiasa melakukan kejahatan dan keburukan Makanya dalam sebuah keterangan dijelaskan Sesungguhnya syaitan itu adalah Dia mengalir di aliran darah kita Dan di dalam diri kita manusia itu Kadang ada potensi kebaikan Kadang ada-ada potensi keburukan Di dalam surat Asyams Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha Maka manusia diberikan kecenderungan untuk bisa melakukan keburukan Kadang-kadang juga melakukan kebaikan Sering melakukan kebaikan juga Pemirsa Ma'asirul hadirin Rahimahumullah Kemudian ayat yang kedua Yaitu surat Al-Falaq Di sini akan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu bi-rabb-il-falak Min-shar-maa-khalak Wa-min-shar-ghasik-in-idha-wakab Wa-min-shar-in-nafasat-ifil-auqad Wa-min-shar-i-hasid-in-idha-hasad Kemudian ayat yang selanjutnya Kita akan baca Yaitu surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu shumad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Saudakallahul azim Maha benar Allah Dengan segala firmannya Ma'asyulul hadirin Rahimahumullah Tadi sudah kita sama-sama baca Yaitu surat Al-Falaq Kemudian dilanjutkan Dengan membaca surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Qul huwa Allahu ahad Katakanlah Wai Muhammad Dia adalah Allah Yaitu yang ahad Yang isa Kemudian Allahu shumad Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tempat bergantung kita Kita adalah Sebagai manusia Bergantung kita Tidak lain Tidak bukan Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lam yalid wa lam yulad Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Allah itu Tidak beranak Dan juga tidak diperanakan Walam yakullah hukuf wa nahad Dan tidak ada sama Dan tidak ada setara Dengan dirinya Ma'asyirul hadirin Rahmatullah Pemirsa sekalian Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis Rasulullah S.A.W. Sampaikan Bahwa Barang siapa yang membaca Surat Al-Ikhlas Maka dia seperti Membaca Al-Quran Sepertiga daripada Al-Quran Kemudian Kalau kita membaca Tiga kali Berarti kita Telah menghatamkan Al-Quran Ma'asyirul hadirin Pemirsa sekalian Rahmatullah Kemudian Begitu luar biasanya Surat Al-Ikhlas ini Sehingga Hampir seluruh Surat-surat yang ada Dalam Al-Quran itu Semuanya tertulis Nama judul suratnya Semuanya ada judulnya Seperti contoh Misalkan Hampir semuanya Misalkan Seperti contoh Surat Al-Baqarah Misalkan Surat Al-Baqarah itu ada Kata-kata Al-Baqarah Di dalamnya Surat-surat yang lainnya Begitu pula Surat An-Nisa Tetapi di dalam Surat Al-Ikhlas Dimana Tidak ada tercantum Disitu Nama Daripada Al-Ikhlas itu sendiri Semuanya adalah Menandakan kalimat Tauhid Yang begitu luar biasanya Bahwa Kita sebagai manusia Sebagai orang yang beriman Harus bertauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ulhu wallahu ahad Katakanlah bahwa Allah itu Dia Allah itu Adalah yang Maha Esa Allahus somat Dan Dia Allah adalah Tempat untuk bergantung kita Maka dari itu Setiap problematika Yang terjadi Dalam kehidupan kita Kenapa diri kita Sering terjadi Permasalahan Dan kadang-kadang Diri kita buntu Di dalam menyelesaikannya Itu bisa jadi Karena diri kita Masih bergantung Kepada makhluk Namun ketika kita Mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kita akan mendapatkan Ketenangan Allah Maka hanyalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka hati kita Menjadi tenang Maka dari itu Dalam surat Al ikhlas itu Kalau kita Pengen menjadi ikhlas Maka Kembalilah diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikanlah Permasalahan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Akan Menyelesaikan Permasalahan kita Wama yatakillaha Yaj'u'allahu makhruja Barang siapa yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaj'u'allahu makhruja Maka dia akan diberikan Jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa yirzu'uhu min haithul Yahtasib Dia akan mendapatkan Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari jalan yang Tidak disangka-sangka Maka yatakillaha Barang siapa yang Pasar khabar Allah subhanahu wa ta'ala Fawah hasbuh Allah subhanahu wa ta'ala Kan mencukupinya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdalin Alhamdulillah Sama-sama telah kita baca Suratul Fatihah Dimana suratul Fatihah ini adalah Termasuk surat pembuka Dan surat yang pertama kali Yang ada dalam Al-Quranul Karim Yaitu termasuk Surat yang pertama di dalam Al-Quranul Karim Walaupun Suratul Fatihah ini adalah Bukan surat yang pertama kali Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Rasulullah Tetapi suratul Fatihah ini Ditaruh di awal Termasuk disebut surat pembuka Al-Fatihah sesuai dengan artinya Yaitu surat yang membuka Dimana bahkan di dalam Al-Quran Bahkan dalam sebuah keterangan Dinyatakan bahwa Suratul Fatihah ini Suratul Fatihah itu termasuk Salah satu Dikatakannya umul Quran Umul Quran Induk daripada Al-Quran Maka Ketika diri kita Membaca suratul Fatihah Ini sama halnya Diri kita telah Merangkum Atau membaca Seluruh daripada isi Daripada Al-Quran Pemirsa sekalian Rahimahkum Allah Gimana Begitu luar biasanya Di dalam suratul Fatihah itu Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Dengan yang Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha Penyayang Kemudian dilanjutkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabbil Alamin Yang Mendidik Atau yang Menciptakan Atau yang Menjadikan Alam semesta ini Mu'asirul hadir Rahimahkum Allah Pemirsa sekalian Rahimahkum Allah Bahwa Di dalam kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Ini Patutlah kiranya Di dalam sikap pandang kita Sebagai seorang mu'min Sebagai seorang muslim Di dalam hati kita tertanam Yaitu kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Bahwa segala puji Segala sanjung Dan puji itu Hakikatnya Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika diri kita Memuji makhluk Jangan lupa Di dalam hati Dan sikap pandang kita Hakikatnya Kita harus sampaikan juga Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika diri kita Melihat Kepada sesuatu Kita katakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Sama halnya Kita juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asirul hadirin Rahimahkum Allah Mersar Rahimahkum Allah Ar-Rahmanir Rahim Yaitu Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha Pengasih Lagimahnya Yang Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengasih Maha pengasih Ar-Rahman Yaitu Allah Mencintai seluruh Makhluknya Jadi Allah Ar-Rahman Miliki sifat Ar-Rahman itu Walas asihnya Allah Kasih sayangnya Allah Meliputi seluruh Hamba-hambanya Jadi tidak Hanya terkhusus Kepada Kaum tertentu Atau Hanya untuk orang yang Beriman saja Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah Penyayang untuk Seluruh Hamba Hambanya yang Diciptakannya Bahkan termasuk Alam semesta ini Tumbuhan Hewan Binatang Dan lain sebagainya Semuanya itu adalah Meliputi daripada Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Ar-Rahim Allah memiliki Sifat Ar-Rahim Yaitu Ar-Rahim itu adalah Walas asihnya Allah Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terkhusus Yaitu kepada orang-orang Yang beriman Kepadanya Memirsa Rahim Maliki Yomid Yaitu Yang merajai Hari kiamat Dimana Nanti dia Mulikiam Tidak ada satupun Orang yang bisa Dimintain pertolongan Kecuali Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang dapat kita Pintakan pertolongan Termasuk diri kita Termasuk keluarga kita Orang yang kita cintai pun Saat itu Tidak ada satupun Yang bisa Bertolongan Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Iyakan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya kepadamu Ya Allah Kami menyembah Dan hanya kepadamu Ya Allah Kami minta pertolongan Berikanlah kami Hidayah Berikanlah kami Hidayah Hidayahmu Ya Allah Yaitu jalan yang lurus Yaitu jalan Yaitu jalan Yaitu jalan Orang-orang yang kau Berikan nikmat Surat Yaitu Bukan orang-orang Yang kau Murkai Dan bukan orang yang Disesatkan Ma'asyuruh hadirin Pemirsa Rahimahkumullah Mudah-mudahan Dari apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat Untuk diri saya pribadi Umumnya Pada pemirsa sekalian Maka dari itu Saya tutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari mana Berikanlah Terima kasih.